Intro Ambisi Rusia untuk menguasai kota pelabuhan Mariupol tampaknya akan segera menjadi nyata. Hal ini terjadi selesai Ukraina bergerak meninggalkan pabrik beja Azovstal pada Selasa 17 Mei kemarin. Dilaporkan ada ratusan pejuang Kiev di sana yang menyerahkan diri kepada pasukan Rusia. Jatuhnya Mariupol ke tangan Rusia akan menjadi keberhasilan terbesar dalam serangannya di Ukraina. Namun saat ini Rusia masih berjuang untuk merebut lebih banyak wilayah di Ukraina Timur. Dikutip dari VOA, kota pelabuhan Mariupol terletak di pantai utara Laut Azov dengan jumlah penduduk mencapai 430 ribu jiwa. Selama invasi, diperkirakan sudah ada 20 ribu warga sipil yang tewas di Mariupol. Sementara sebagian besar bangunan di kota itu telah menjadi puing-puing. Pada Senin 16 Mei kemarin, lebih dari 260 pejuang Ukraina dievakuasi dari terowongan pabrik beja Azovstal di Mariupol. Sebagian pejuang keluar dari terowongan dengan kondisi terluka parah. Rusia menyebut evakuasi itu sebagai penyerahan massal. Sebaliknya, pihak Ukraina mengatakan pasukannya telah menyelesaikan misi mereka. Hingga saat ini masih tidak jelas apa yang akan terjadi pada para pejuang Ukraina tersebut. Seorang pejabat Rusia bahkan meragukan pertukaran tahanan skala penuh. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Anna Malyar, mengatakan sebanyak 53 pejuang yang terluka parah dibawa ke rumah sakit di wilayah Novoazos. Wilayah tersebut berada di timur Mariupol dan masih di bawah kendali pasukan Rusia maupun separatis yang didukung Rusia. Kemudian, 211 pejuang lainnya dibawa ke kota oleh Nivka, sebuah daerah yang juga dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia. Malyar mengatakan para pengungsi akan menjadi target pertukaran tahanan dengan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!